Kita mau kasih pancing, pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang, siup, dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU, yang pertama. Itu pancing-pancing yang akan dibagi. Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan bekas badan usaha swasta, yang diberikan kepada pengurus besar Nahdetul Ulama, viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara diskusi bersama perwakilan Gai Kampung Se-Indonesia di Malang. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang, siup, dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintah Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, gak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan Ormas. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi, Kak. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang. Siuk, dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama. Itu pancing-pancing yang akan dibagi. Iya kan? Pernyataan Prabowo tersebut pun viral di media sosial. Aku netizen N. Ujati mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut. Izin tabayun Pak Prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU. Mantan sekretaris kementerian BUMN Muhammad Sa'ididu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Ia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan. Padahal sebelumnya, cawopres Anies Baswidan, Muhammad Iskandar, pernah memberikan pernyataan. Bahwa PBNU tidak sama sekali merasakan manisnya dari pertambangan di Indonesia. Saya menikau sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, bumi, air, dan seluruh yang ada di dalamnya ini. Nikel, batu bara, emas, tembaga, mangaan. Apalagi semuanya itu, itu sebetulnya kayanya minta ampun. Tinggal satu saja, unsur satu kata yang belum masuk, keahdilan. NU sepertinya gede ini Pak, sepertinya gede ini NU. Ngerasa ada tambang seksendok saja tidak ada. Jangankan meter. Saya mengira PBNU ini pun tidak ada tambang seksendok saja tidak ada. Ternyata tidak, seksendok pun tidak. Untuk keadilan, keadilan. Kalau saya mau ternyata, PBNU ini tambang seksendok saja cukup. Kalau cukup seksendok saja, ratusan hektare, ratusan ribu hektare seksendok saja. Ya seksendok saja tidak apa-apa, saya tidak keruk sampai tembus bumi sebelah sana. Sekeras tenaga, sisa hidup saya, saya wakafkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya persembahkan jiwa dan raga saya untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan membangun Indonesia yang hebat, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang dihormati bangsa-bangsa lain. Indonesia yang akan bikin mobil sendiri, bikin motor sendiri. Yang akan bikin semuanya sendiri, semuanya sendiri. Kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain saja. Kita mau anak-anak kita. Calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto, mengatakan jika memenangkan Pilpres 2024, Indonesia akan memiliki mobil dan motor produksi dalam negeri, karya anak bangsa. Ia mengatakan sudah menyatakan, kalau diberi mandat, maka Indonesia akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri, semua barang-barang industri buatan anak-anak Indonesia. Bahan-bahan modern, bukan produsen bahan mentah. Kita mau Indonesia bikin dan punya mobil buatan Indonesia. Kita mau Indonesia punya dan bikin motor Indonesia, TV Indonesia, komputer Indonesia, jam tangan Indonesia, semuanya buatan Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Itu tujuan kita. Prabowo menyuarakan keinginannya agar rakyat Indonesia tidak hanya terpaku pada menerimaan upah minimum rakyat, tetapi juga harus lebih dari itu. Ia mengatakan tidak mau rakyat Indonesia hanya jadi pekerja kasar, terima UMR terus. Ia tidak mau, ia ingin Indonesia makmur. Ia juga mengatakan komitmennya untuk melanjutkan program yang ditegakkan oleh Presiden Jokowi, yakni menjaga kekayaan Indonesia agar tidak diperjualbelikan dengan harga yang tidak sebanding kepada negara lain. Kita mau anak-anak kita, cucu-cucu kita bekerja dengan hasil yang cukup, hasil yang memadai. Kita tidak mau rakyat Indonesia selalu. UMR, 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 kita tidak mau. Kita harus mengolah semua sumber-sumber kita di Indonesia. Bagi Prabowo, melindungi aset dan sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang merugikan merupakan suatu prioritas yang tidak terbantahkan. Ia mengatakan, menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kekayaan alam dari pemanfaatan yang tidak adil, merupakan langkah yang esensial dalam membangun masa depan berkelanjutan dan adil bagi Indonesia. Ia juga menggarisbawahi bahwa sumber daya alam Indonesia tidak akan dijual dalam bentuk mentah, melainkan diproses menjadi berbagai barang dengan nilai tambah tinggi untuk meningkatkan nilai jual. Namun, netizen meragukan apa yang dilontarkan oleh Prabowo, lantaran ia sudah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, tetapi tidak memberikan perubahan. Apalagi mobil dan motor buatan Indonesia seperti SMK mengecewakan masyarakat. Terima kasih telah menonton!